Saudara mengawali tahun 2024, kondisi stok beras untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan aman hingga 6 bulan ke depan. Sebanyak 29.000 ton beras telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi stok beras untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dinyatakan aman hingga beberapa bulan ke depan. Bulog akan menyediakan sebanyak 29.000 ton untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kepala Perumbulog Kantor Cabang Samarinda Maradona Singal mengatakan, untuk stok yang ada saat ini masih tersedia sebanyak 8.000 ton beras, sementara 21.000 ton beras masih dalam perjalanan. Dengan kondisi ini, menurut Maradona akan mampu memenuhi jumlah kebutuhan beras masyarakat hingga 6 bulan ke depan, termasuk bulan Ramadan. Untuk bulog Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri, kita menyiapkan stok sampai hari ini, perhatian ini 8.000 ton. Sementara yang lalu perjalanan untuk masuk dan sudah sambal itu sekitar 21.000 ton siap untuk masuk. Jadi secara total kita itu ada 29.000. Jadi untuk keamanan stok beras khususnya medium, untuk luayah Kalimantan Utara sendiri itu sangat memenuhi sekali. Maradona menambahkan kendati kondisinya aman, namun pihaknya masih terkendala soal distribusi. Beberapa faktor seperti cuaca dan infrastruktur membuat distribusi beras ke daerah menjadi terhambat, sehingga berdampak terhadap inflasi dan kenaikan harga beras. Untuk itu ke depan, bulog juga akan melanjutkan program penyaluran beras stabilisasi. Pasokan dan harga pangan untuk masyarakat yang disebar ke pasar induk dan ritel dengan tujuan menurunkan harga beras di pasaran. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan.